Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming Raka berkelakar tentang aksi Budiman Sujat Miko, politisi PDI Perjuangan yang mendukung bakal capres Koalisi Gerindra, Golkar, PKB dan juga PAN, Prabowo Subianto. Kelakar Gibran dan Budiman dilakukan kedua kader PDIP di acara Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Selain Budiman dan Gibran, dalam acara bertajuk Kop Darnas alias Kopi Darat Nasional Partai Solidaritas Indonesia atau PSI juga hadir sebagai tamu, Yeni Wahid, Putri Kedua, Presiden Keempat, Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur. Ketiga tamu di Dapuk bercerita tentang kondisi politik terkini. Asik ngobrol, tiba-tiba topik teralih ke aksi Budiman Sujat Miko yang mendukung Prabowo Subianto bakal calon presiden Koalisi Gerindra, Golkar, PKB, dan Partai Amanat Nasional. Gibran berkelakar tentang ancaman sanksi buat Budiman yang belum juga terjadi. Sementara Gibran diberi peringatan PDIP sehari setelah bertemu Prabowo di Solo. Kelakar Gibran ditanggapi Budiman dengan kelakar. Kehadiran mereka berdua di acara partai lain, PSI. Mas Budiman? Karena nyebut partai kami tadi, PDI Perjuangan. Oh, nggak jadi dipecat ya, Mas? PDI Perjuangan itu kayak Real Madrid, bro. Banyak bintangnya. Ya, jadi wajar lah ya. Kebetulan kami berasal dari kandang yang sama, tapi saya tidak merasa ada di rumah yang berbeda dengan PSI. Pertama, warnanya sama, merah. Kedua, pengurusnya banyak teman-teman lama saya berdiskusi maupun nongkrong. Jadi saya di sini tidak merasa berada di rumah orang lain. Sehingga bermain ke sini seperti di rumah sendiri. Ya, gitu ya. Mas Gibran, nggak? Luar biasa. Ya, nggak? Ya, mampir di rumah teman. Ya, ya, mampir di rumah teman. Sekjen PDIP Hasto Kristianto memastikan Budiman dipecat atau mundur dari partai karena telah mendukung bakal capres Prabowo Subianto. Surat dari Kepala Sekretariat Partai tengah disiapkan untuk Budiman. Yang memberikan tanggapan ke Pak Budiman itu sudah cukup banyak. Bahkan saya bertanya, kemarin kami mengadakan pelatihan buat anak-anak milenial. Saya bertanya, menurut kalian gimana Pak Budiman? Mereka menjawab, udah Pak Sejen. Udah Pak Budiman ini kan seperti punya pacar baru. Jadi biar asik dengan pacarnya. Tiga bulan nanti akan ketahuan bagaimana pacar barunya. Nah, itu dari generasi milenial ketika saya bertanya tentang Pak Budiman Sujatnikoh. Jadi udah, yang penting kami bergerak ke bawah. Karena dengan kejadian itu ternyata elektoral Pak Budiman, ya, oh ribon. Sebelumnya, soal Budiman juga disinggung Megawati Soekarno Putri, ketua umum PDIP di acara PDIP di Yogyakarta. Mega mengibaratkan politik sebagai berdansa. Dansa yang diibaratkan Megawati memang sedang terjadi. Termasuk bagaimana dukungan pemilih terhadap tiga bakal capres saat ini yang sedang adu elektabilitas di jajak pendapat lembaga survei untuk memenangkan pemilihan presiden. Tim Liputan, Kompas TV